Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi Mbiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tipun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com, persembahan wihil dan klinik sehat untuk sehat islami dan alami. Ketika orang tua menderita diabetes, kemudian hipertensi, memang ada sebagian dari unsur genetiknya. Walaupun ini jangan dijadikan sebagai patokan, karena genetiknya ini sangat kecil, hanya berkisar antara 1-2 persen saja. Yang paling penting adalah pola makan dan pola hidup. Jadi kita tahu bahwa penyebab hipertensi tidak diketahui, tetapi diduga faktor-faktor resiko seperti garam ini sudah mulai dihindari. Ikan asin sudah dijauhkan dulu sementara waktu. Terus kemudian yang pola selanjutnya adalah dengan mengkonsumsi makannya tegi kalium tadi. Salah satunya pisang, kemudian disenahkan makan kurma setiap pagi, 7 butir. Itu ternyata kebutuhan kaliumnya cukup. Terus kemudian rutinkan berbekam. Kemarin sudah kita bahas bahwa ternyata bekam itu mampu mengurangi resistensi vaskuler di bagian perifer, sehingga tercegah dari hipertensi. Terus kemudian banyak tersenyum. Nah ini belum kita bahas. Nanti apa manfaat tersenyum. Tapi ternyata senyum ini sangat bagus untuk melebarkan dinding pemeludara, sehingga mengurangi efek hipertensi. Terus kemudian konsumsi timun sama seledri. Nah ini juga akan kita bahas nanti, bahwa ternyata timun dan seledri itu memiliki efek diuretik, sehingga bagus untuk mengontrol tensi. Kemudian konsumsi bawang putih. Bawang putih juga bisa menurunkan tensi. Kemudian lalapan pegagan. Nah terus kemarin juga kita bahas tentang terapi sholat tahajud. Bahwa sholat tahajud itu sangat bagus itu untuk menurunkan kadar epinephrine yang ada di dalam darah. Terus kemudian positive mind. Jangan suuzon terus-terusan. Jangan stres. Nah itu salah satunya. Terus kalau diabetes, ibu bisa lakukan dengan pola makan. Mulai sekarang sedikit nasi, banyakin sayur. Hindari gula-gula ganti dengan madu gitu ya. Yang lebih aman, jadi lebih alami. Terus kemudian olahraga gitu ya, untuk metabolismenya biar teratur. Perbanyak kalau masak daun salamnya dibanyakin. Kacang panjang dan pare-nya juga dijadikan sebagai salah satu menu dalam sayur. Nanti saya akan terangkan apa manfaat pare dan kacang panjang. Terus masalah bagaimana bedanya yang diparut, diiris-iris, temulawak. Sebenarnya perbedaannya tinggal masalah bagaimana jet aktif itu bisa keluar. Kalau diiris tebel-tebel, otomatis jet aktifnya lama sekali untuk keluarnya. Kalau yang paling bagus itu diparut. Diparut, tambahkan air, kemudian diperas. Itu jauh lebih bagus karena sarinya sudah keluar di sana. Kemudian direbus dengan tujuan takut ada kuman yang masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya repot dengan peras, boleh direbus tapi dengan yang tipis-tipis. Supaya jet aktifnya bisa keluar. Tapi perlu diingat bahwa rebusan temulawak dan kunyit ini jangan terlalu lama dengan suhu set sederajat. Karena kadang-kadang bisa rusak dengan proses pemanasan yang terlalu lama. Jadi cukup panas sebentar gitu kan. Kemudian setelah mendidih sebentar langsung diantar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat itu ya. Sangat dianjurkan untuk diparut saja ya dok? Biar lebih cepat keluar jet aktifnya.